Intro Ini terpaksa saya sampaikan sebenarnya saya sedikit-sedikit untuk menahani dari mulai tanggal 25 September 2019 babi itu terbuang di sunai di jalan disitulah pertama sekali jam kurang lebih jam-jam 11 siang saya matul kali di Sombong ada apa ini rapatlah kami dicari kenapa babi pendagang begitu mati dan seolah-olah saat itu ada 29 9 ribu ekor sabi babi padu itulah yang harus segera kita cari tahu kita buatkan surat sampai ke Menteri Kesehatan Menteri Pertanian ditindaklanjutnya ditindaklanjutin pada bulan November tanggal 4 datanglah komisi 4 DPR RI ke Sumatera Utara membicarakan membicarakan tentang ini sebelum DPR itu datang sikap dari saya selaku Gubernur Sumatera Utara karena sudah tak lajim binatang itu mati yang bersifat mendadak begitu banyak saat itu saya belum tahu ada hok korea tugas saya adalah menentikan membantu rakyat melarang rakyat membuang babi-babi bagi itu kesembaraan tepat kita siapkan tim Sabur PP Polisi TNI dan Gangki Gangki ada yang ada Bapak Gangki membentuk tim untuk membantu masyarakat yang babinya mati beritahu siapkan eskapator gali tanah sehingga tidak diizinkan membuang ke tempat sembarangan yang kedua melarang babi-babi tersebut yang sakit keluar dari tempat-tempat pemeliharaan sehingga tidak membuat wabah dari tempat-tempat pertenakan-pertenakan tersebut membantu masyarakat membersihkan karena kami berpikir ada informasi bahwa flu-flu karena kotor membantu masyarakat dalam pernah tersebut saudara-saudara saya BPNR RI komisi 4 datang semua dibahas dari mulai pembahasan bagaimana memastikan kenapa dikirimlah tim ahli untuk mengecek dia bukan hak kolera tetapi adalah ASF African Swinger Private yang dilakukan yang itu terjangkit pernah terjangkit adalah di Taiwan bagian China dan yang sampai saat ini belum ada obatnya saudara-saudara aku sekalian hanya wabah ini tidak menular ke binatang yang lain termasuk manusia jadi dia adalah menular hanya kepada binatang babi disitu kita perkuat kita bentuk pos dan kita membuat meluas tidak mulih babi keluar dari Sumatera utara ke tempat lain agar wabah-wabah tersebut tidak menjangkit ke daerah lain saudara-saudaraku itulah hasil dari keputusan DPR dibahas bagaimana kalau dilakukan pemustahan salah tidak bisa dilakukan pemustahan dipertanyakan kenapa tidak bisa pada saat ada flu burung kenapa seluruh ayam burung semua dikustahkan disitu dijawab oleh ahlinya huru burung adalah menjangkit kepada binatang-binatang yang lain yang kedua juga menjangkit sampai ke manusia bahkan manusia banyak yang korban itulah dimusnahkan kami babi ini tidak menjangkit kepada yang lain sehingga babi dilarang untuk dimusnahkan saudara-saudara ini musibah tolong berikan masukan yang baik untuk kami apa yang harus kami lakukan khususnya saya jangan berbicara oh di kan islam sehingga kan anti babi mudah mempertah 5 bulan kami kumpul seorang membicara tentang ini gimana caranya ini bahkan saya minta maaf ini saya sampaikan ini saya sampai berbicara ini Bapak DPR RI yang saya hormati persoalannya bukan seringan ini adalah babi merupakan binatang di daerah kami ini babi adalah salah satu adat bahkan banyak orang-orang yang menjadi pejabat sekarang ini karena babi karena dia merupakan babi saya sebutkan di situ babi yang ini nanti untuk si ujok sekolah babi yang ini untuk si puten sekolah tolong jangan diperuntir saya bicara ini nanti bisa ngamuk lagi yang bernama puten ngamuk lagi yang bernama ujok tapi ini saya katakan saya ucapkan di DPR RI saat untuk itu tolong carikan solusi untuk menyelesaikan masalah itu itu yang saya sampaikan memang kita kesulitan rakyat kita sekarang sulit ada yang tidak terjangkit tapi karena ada babak sehingga harga babi begitu tidak sulit dia ada yang dia punya babi dua tadi yang saya katakan untuk anaknya untuk hari besar untuk ada karena babak mati begitu sulit lagi itu yang harus kita cari langkah untuk dikerjakan saudara-saudara ini tak selesai dengan demon ini tak selesai dengan saling fitnah kita kita harus kerja dengan tangan untuk menyelesaikan ini jangan lagi mau ada orang-orang yang mencari panggung saya tak pernah tak dengan rusak itu jangan ganggu rakyat Sumatera Utara walaupun mungkin merasa ada yang rakyat Sumatera Utara kita pun cinta dia sama Sumatera Utara berikan solusi kami yang terbaik apa yang harus kita lakukan dengan aturan-aturan yang pasti saya pikir saya sudah jelas saya sampaikan ini jangan ada lagi dipikir yang lain-lain bantu rakyat bukan malah mempersulit rakyat saya akan mencari ini siapa gembong-gembongnya yang berusak berhubungan kami ada di sini yang setahil saudaraku sudah pasti kalau kita berbicara babi waduk tak berbicara masalah agama pasti arahnya kesan saya tak mau ini menjadi benturan nanti menjadikan rusak semuanya ada orang-orang yang tak bertanggung jawab saya minta segera minggir saya tidak mentol diri orang-orang ini tapi siapa yang mempunyai keahlian mempunyai kemampuan memberikan masukan kepada kami kita laksanakan sama-sama terima kasih semoga Tuhan memberikan petunjuk kepada kita semua terima kasih terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia Sejak saya datang Saya ketemu dengan Bapak Gubernur Ini sudah menjadi Diskusi kita Dan beliau sudah Menyampaikan Bahwa tidak ada niatan Dari Bapak Gubernur untuk Memusnahkan Badi Pertanyaannya adalah Yang dimusnahkan Itu adalah Yang terpapak virus Hot cholera Bukan seluruhnya Nah Ketika ada kesimpang siuran Ini berita Mispersepsi, multitapsil Inilah yang Digoreng orang Untuk membuat Ketidakstabilan Kaptik Mas Di Sumatera Utara Bapak Gubernur yang Menyukur kami hormati Satu hal yang Membahagiakan Sayang Ketika kemarin Demo Badi itu Berlangsung tertip Andaikan itu Tidak tertip Maka saya Tidak bisa Membayangkan Besok akan Lagi kontra Dan kontra Dan kontra Melalui jaringan Yang kita miliki Dengan kelompok Cipayung Plus Dengan organisasi Mahasiswa Organisasi Kepemudaan Kita juga sudah Sampaikan Ini Jangan Jangan mau Kita diadu Domba Jangan mau Kita Diputar Balikan Isu-isu Yang tidak Benar Untuk Destabilisasi Kampik Mas Di Sumatera Utara Mungkin Rekar-rekan Bapak Ibu Sekalian Sudah membaca Kembali Statement Statement Dari organisasi Mahasiswa Organisasi Kepemudaan Stop Isu Bagi Saya berpikir Kalau masing-masing Minta Menjaga Hati Boleh Panas Kepala Dingin Tinggal Bapak Ibu Bersurat Audiensi Dengan Gubernur Audiensi Dengan Kajati Ketua DPRD Kapolda Pasti Kita ketemu Bukan Dengan Trek-trek Jalan Apakah Terus Kita Trek-trek Jalan Menyelesaikan Masalah Saya Bikir Tidak Yang Dihadapan Saya Semua Ini adalah Orang-orang Intelektual Orang-orang Berpendidikan Jangan Dipandai Kita Mari kita Selesaikan Dengan Diskusi Sebagaimana Tadi Dicallenge Oleh Bapak Gubernur Kalau ada Saran Yang Beri Solusi Yang terbaik Untuk Menangulangi Virus Hop Kelerai Mari kita Bicara Kadang-kadang Kita Hanya bisa Bicara Di belakang Ketika ditanya Sarannya Apa dia Jadi Bapak Ibu Sekalian Dengan kita Bertemu Kemarin Dipasilitasi oleh Bapak Ketua DPRD Terima kasih Bapak Ketua Mudah-mudahan Tidak ada lagi Unjuk rasa Unjuk rasa Yang lain Mungkin Mungkin besok Juga ada Unjuk rasa Menolak Hari Kedaulatan Babi Ini memang Kadang-kadang Dita penggunaan Istilah Terlebihan Ketika Saya ditanya Boleh Unjuk rasa Boleh Tidak ada Yang boleh Melarang Unjuk rasa Unjuk rasa Itu adalah hak Setiap Keluarga negara Dijamin Oleh Konstitusi Namun Ada yang Perlu Bapak Ibu Ketahui Setiap Unjuk rasa Harus bertanggung Jawab Karena Ibu Bapak Ibu Yang akan Mengajukan Itulah Yang akan Nanti Saya minta Pertanggung jawaban Hukum Jadi Melalui kesempatan Yang baik Ini Kalaupun Ada yang Belum Puas Belum Terjawab Mari kita Diskusikan Mari kita Bicara Kedepan Ini Apa Dan Melalui Kesempatan Yang berbahagia Ini Saya juga Ingin Menyampaikan Kepada Seluruh Media Stop Isu-isu Ini Ini Tidak Isu Yang Mendidik Tapi Isu Yang Memecah Belah Rasa Kebangsaan Kita Rasa Keberagaman Kita Pluralisme Kita Langsung Ini Masyarakat Terbelah Antara Yang Mendukung Dan Pro Dan Kor Apakah Itu Yang Kita Ingin Sementara Sementara Kita Ingin Membangun Sumatera Utara Yang Lebih Bagus Lebih Bermantabat Lebih Sejata Harapan Saya Isu-isu Ini Mari kita Stop Mari kita Hentikan Kalau Masih ada Yang Belum Silahkan Bersurat Kepada Bapak Gubernur Silahkan Bersurat Kepada Bapak Kejua DPRD Kita Pasti Bisa Ketemu Dan Kita Bicarakan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat Sia